Dari rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pilbub Serang 2024, pasangan calon Bupati Serang nomor urut 2, Ratu Zakiah, unggul, jauh dari para rivalnya. Ratu Zakiah memperoleh suara dominan 66,38 persen suara. Proses hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara pasangan calon Bupati Serang, Banten, telah selesai dilaksanakan oleh KPU setempat. Rekapitulasi dihadiri oleh para saksi dari masing-masing calon, serta diawasi ketat oleh bawah selu. Hasil dari rekapitulasi perolehan suara dari 29 kecamatan yang ada di Serang, menunjukkan paslun Bupati Serang nomor 01, Andika Hazrumi, tertinggal sangat jauh. Ketua KPU Kabupaten Serang, Muhammad Nasehoudin, menjelaskan, pihaknya memberikan ruang kepada para saksi untuk menyampaikan masukan dan koreksi atas perolehan suara di setiap desa, kecamatan, maupun TPS. Berdasarkan hasil rekapitulasi yang telah selesai dilaksanakan, pasangan calon Bupati Serang nomor urut 01, Andika Hazrumi, memperoleh 254.495 suara atau 22,22 persen. Sedangkan rivalnya Ratu Zakyah memperoleh 598.654 suara atau 66,38 persen. Proses rekapitulasi perhitungan dan perolehan suara paslun Bupati Serang cukup memakan waktu. Karena ada 29 kecamatan, namun demikian prosesnya dinilai berjalan dengan lancar dengan sejumlah suara terbanyak diperoleh oleh paslun 02, Ratu Zakyah, Najib Hamas. Kemudian hari kedua, yaitu 9 kecamatan. Jadi dalam prosesnya semuanya relatif berjalan lancar, seluruh saksi juga diberikan ruang untuk menangkapi, memberikan proyeksi atau masukan, juga terpasuk ke Wasro yang berikan tanggapan atau masukan. Ditambahkan, untuk tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Serang pada Pilkada Serentak tahun 2024 mencapai 73,6 persen dari jumlah DPT 1.225.871 orang. Sementara untuk suara sah mencapai 92 persen dan suara tidak sah 8 persen. Suheni, Jopos TV, Kabupaten Serang, Banten.